hai sahabat jam vlog, kembali lagi sama gue Andri Saputra, hari ini kita bersama Freddy, Freddy Aquatic, kenapa kebingungan kena mental loh, enggak, 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 dan bersama Andra, Dari beberapa hari ini, semenjak tank itu dikerjakan sama aku freddy ini udah mulai kita water change terus makanya ini warnanya tuh agak cloudy karena memang kita water change habis itu kita kasih makan jor habis itu harus baru puasa begitu puasa kita water change terus sampai dia buang kotorannya semua supaya apa? supaya mempersiapkan si ikan untuk masuk ke tank barunya betul gak dengan cara itu? salah satunya iya karena biasanya kalau di air lama kan memang TDS agak tinggi ya oke sedangkan di air baru kan biasanya juga TDS rendah atau tidak untuk menyamakan TDS dan THC untuk ngejar untuk ngejar kesitunya nah jadi biasanya kita kan kalau tank besar kayak jam tank kita mau pindahin dia ke tank aquarium karantina kemarin yang kayak si kak Calvary itu kita ambil air jam tank masukkan ke tanknya itu karena tanknya itu kecil nah jadi ini gak mungkin kita samakan airnya karena tank ini lebih kecil dan tanknya itu lebih besar otomatis tetap akan kita lakukan aklimatisasi nah sebelumnya itu sebelum kita Andra nanti akan tangkap-tangkap ikan ini kita mau bahas mengenai aquarium terus bentar bentar hendra? nah sahabat jam vlog jadi ini udah siap juga untuk kita pasukan ikan-ikan yang ada dari sana ya nah jadi tuh kemarin ada beberapa komen mengenai design ini hal ini terjadi kembali ketika apa yang dilakukan Kofreddy di jam tank masih ingat gak? oh Kofreddy banyak dijatuhkan banyak disudutkan dan ujung-ujungnya Kofreddy berhasil menampar mereka semua bukan bukan sih maksudnya ya semua itu masukan ya oke semua itu masukan semua itu masukan iya nah menurutku kalau mengerjakan segala sesuatunya itu balik lagi apa yang dikerjakan sama Kofreddy dan aku sebagai yang meminta mengerjakan Kofreddy selama aku fine-fine aja selama aku oke-oke aja itu sih gak masalah dan juga masalah seni itu selera menurut teman-teman ini jelek berarti selera aku jelek sebatas itu aja gak perlu kita membanding-bandingkan orang yang mengerjakan satu dengan yang lain kan gak enak juga kalau teman-teman yang membandingkan suatu saat nanti bukan saya sumpahin ya tapi suatu saat nanti teman-teman yang dibandingkan kerjaannya dengan yang lain kan akan lebih nyesek juga jadi sebelum itu terjadi cobalah tolong kita koreksi diri kita masing-masing gitu ya toh alhasil aku pribadi juga sangat suka dengan apa yang dibuat oleh Kofreddy karena apa kalau teman-teman lihat tank-tank siklit yang ada ataupun yang pernah aku lihat rata-rata seperti ini tumpukan batu dan batu itu juga macam-macam sih kok oke ya jadi ada beberapa batu yang memang batu-batu aquascape yang ini kan Afrikan ya oke kalau untuk ikan lain oke gak masalah tapi kalau Afrikan itu paling gak batu itu tidak akan menurunkan pH oke nah ini memang pilihan batunya memang seperti ini ini batu yang cukup stabil oke dia tidak menurunkan pH oke oh jadi selain artistiknya fungsinnya juga ada? ada fungsinnya oke ya terus yang kedua Afrikan siklit itu kan memang warna-warni ya gak mungkin saya kasih batu abu-abu semua atau hitam semua atau putih semua oke kesannya gak hidup gak hidup terlalu monoton oke makanya di sini sebenarnya saya tonjolkan warna sih warnanya? warnanya nah kalau teman-teman juga pernah lihat tank siklit hobis di Indonesia maupun di luar kurang lebih juga susunan batunya cuman kemarin tuh ko Freddy tuh mau bener-bener numpukin ini semua sampai ke semua celah-celah kaca oh cuman aku tolak iya aku lebih suka kayak melambai begini loh satu memang itu terus yang kedua memang aquarium ini kan tidak dipersiapkan untuk tumpukan batu yang terlalu tinggi oke jadi kacanya pun memang bukan temperate oke masih kaca biasa terus kemudian ini aquarium juga udah cukup lama oke iya lama oke kita pernah dipakai di air laut oke jadi lem lemanya apa segala kan memang jadi menyesuaikan dengan kekuatan menyesuaikan kekuatan media yang kau kerjakan iya jadi kita bikin big design seperti ini kalau kemudian membahayakan owner nya buat apa oke nah kemarin tuh memang ko Freddy juga diskusi kita mau buat full sampai itu bener-bener ada di pinggir danau danau nah tapi aku memang aduh kalau ramai begitu aku gak mau lihat terlalu menonjol hardscape nya aku lebih suka kan ini balik lagi ke selera sih sebenarnya iya aku di predatoran aku di ikan-ikanku yang disini kalau teman-teman perhatikan itu aku lebih suka menonjolkan si ikan iya ketimbang pendukung lainnya karena yang lain kan pendukung iya begitu menurut kita jelek belum tentu buat si ikan gak nyaman iya bukan begitu betul kemarin itu kan sempat udah kita tuang pure plus tuh di awal kita pas mau masukin ikan ini kita perlu tuang pure plus lagi atau enggak? gak perlu gak perlu karena kan memang ini kan tuang pure plus juga baru baru berapa hari kan oke dia pure plus itu masih efektif di dalam sini dan kenapa belum ada ikan tetap saya tuang pure plus karena pure plus ini juga dia membuat bakteri patogen jamur, virus itu gak bekerja oh gitu kami atau kita atau teman-teman semua yang biasa melakukan water change atau melakukan pemeliharaan ikan akan jauh lebih terbiasa melihat air atau parameter air dari kasat mata sepilas gini memang tidak akurat tapi setidak feeling-feeling main lah nah ini lihat sudah ada perbedaan dari segi airnya iya sudah enak sekali clodinya udah hilang udah hilang mantap kita pindahin ya kita minta si Andra yang bantu pindahkan ini nanti aku yang masukkan oke kita lihat ini nah sahabat jam vlog tadi pas Andra nangkap-nangkap aku baru kepikiran nih Dragon Blood ini dua ini gak naik banget warnanya beda banget nih sama yang ini nih coba lihat ya ini beda banget tuh warnanya beda banget nanti kita lihat di tank pas di sana deh cuman ini beda banget warnanya kemarin itu sempat kita udah coba pakai JPD KFUJI itu buat naikin warna cuman takutnya nah ini yang OB-OB pikok begini ikut naik warnanya nih jadi kayak ikut warna agak naik warna merah jadi kita gak terlalu berani banyakin beni apa AKFUJI nya jadi kita lebih ke JPD SORI untuk growth kan kalau JPD SORI memang mau melakukan pewarnaan itu butuh pengisolasian sama seperti ciklit yang aku lagi usahakan sekarang untuk dilakukan pewarnaan supaya lebih fokus warnanya biru-biru misalnya merah-merah misalnya jadi kita lebih fokus kasih makan yang bisa membantu menaikkan warna jadi nanti mungkin aku akan coba pakai JPD Beni Fuji dan aku gabung dengan AKFUJI supaya bisa mempercepat menaikkan warna cuman kemarin itu aku dikasih kabar sama temenku bahwa kalau Beni Fuji itu tidak boleh langsung kita kasih secara berturut-turut lebih baik kita campur ataupun kita kasih makan seling-seling kalau enggak terlalu ekstrim jadi nanti kita langsung lihat aja nih dua ekor ini akan jadi seperti ini atau lebih sadis daripada ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya dari batunya tadinya belum ada air iya sampai sudah ada air itu jadi beda iya kemudian begitu batunya masuk sudah ada air ditambah ada ikan beda lagi beda lagi warna-warni ikannya memang warna-warni kedepannya aku mau nambah jenis-jenis OB Peacock habis itu yang kayak Yellow Peacock ini aku cari susah banget loh iya dia boleh dikasih sama Om Alek Karim iya dia boleh dikasih 25 ekor sama Om Alek Karim aku mau cari lagi nah disini wuuh warnanya udah mohawk bed mohawk semua warnanya asik buat gedein siklin sampai segini lama bisa lebih gede lagi kok bisa lebih gede lagi ya bisa sampai yang ini oh yang biru itu gede banget yang birunya oh iya disana juga ada yang merek tadi yang mau di iya yang mau disini itu gede nah cuman ini padat disini dong emang kayaknya butuh dua kali lipat ini lagi untuk di sebelah sini jadi semua tank ini kalo aku lihat jadi dari hobis-hobis luar sana itu kalo lagi padat-padatnya warna-warni itu keren banget dah iya kok sinian kok tenang aja lu mau padatnya juga gapapa udah ada pure plus harus bisa nuntupin goknya apa sih ini keren gak tadi gua disini lu harus suruh kesana jangan nuntupin ini nah jadi ini kita biarkan di adaptasi dulu kemudian ini kita matikan dulu kali lampunya ya oke udah biarin dia santai dulu aku mau update ciklit tangga ika yang aku di depan jadi ini udah ada disini ciklit depan lagi ada ciklit tangga ika nah sebelum ke depan ini lu vitatusku makin besar kalo setiap kali aku update ini di instagram itu selalu pada banyak yang ngomong salvox sama airnya si ye yang buat udah melayang kan ikan kan ha? melayang kayak melayang katanya iya ya ya memang semua ini dari ko freddy lah disini disini bening ya ko freddy nah ini yang tentunya aku mau warnai jadi warna merah ini habis dikobok-kobok makin butek disini juga disini ada 4 ekor tadi anakan kecil-kecil banyak nih anakan ikan ciklitnya jadi nanti disitu diselah-selah batu banyak anak-anakannya yuk kita lihat tangga ika yuk nah kita mau lihat tangga ika kita sudah seberapa besar karena kita beli dia kecil banget satu lagi oke nah ini dia ciklit tangga ika kita udah mulai gede-gede udah mulai gede-gede ya ini warna kuningnya cuman memang agak lama gedenya sih yang kuning memang gak gede-gede tapi kalau yang kutiput ini udah lumayan gede-gede nih ini proses memelihara tangga ika tuh emm kata teman-teman hobis ciklit yang lebih senior daripada aku jauh lebih panjang ketimbang kita pelihara jenis-jenis yang kayak tadi di dalam tuh ini update dari ciklit tangga ika kita yang udah berapa bulan sih sebulan ada? 2-3 bulanan lah udah 3 bulan ya nanti kita mau hunting-hunting lagi itu rumputnya aja udah mulai panjang iya rumputnya panjang berpanjang nih nanti kalau ini udah mulai berwarna udah mulai gede ini pakaian mantap ini kok keren tangga ika keren bagus tangga ika jadi ini fokus tangga ika yang di dalam fokus apa iya tapi itu fokus sama ikan asik ya dan fishnya udah mulai merahnya udah mulai nol merahnya mantep banget ya iya jadi nanti kita juga mau masukin discuss kesini kok iya jadi gitu sahabat jam vlog konten kita kali ini mengenai perciklitan kalau mengenai perawatan ciklit atau pemeliharaan ciklit aku tuh masih baru banget lah dan itu masih banyak banget yang perlu belajar dan jauh lebih banyak lagi temen-temen yang sudah duluan dan sudah jauh lebih lebih mengerti lah mengerti dan lebih tahu karena lebih awal mainnya iya daripada gua jadi ini hanya sekedar trial and error gua di rumah sembari gua banyak nanya-nanya sama sahabat-sahabat ataupun hobis-hobis ciklit terdahulu jadi gitu sahabat jam vlog konten kita kali ini kalau temen-temen ada yang mau buat seperti ini atau seperti yang di tank di ciklit di dalam atau seperti yang dimana lagi yang ada disini ataupun ada yang mau buat aquascape lalu dariung bisa hubungin ke freddy di bawah ini sahabat jam vlog oke? iya nah jadi gitu sahabat jam vlog konten kita kali ini jangan lupa tetap turun jam vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang ada tentang kita oke? sahabat jam vlog sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye